Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan baik-baik aja teman-teman. Jumpa lagi dengan saya, Boss CP Oficial. Nah hari ini kita akan membahas tentang 10 anjing ras paling berbahaya di dunia teman-teman. Jangan pernah remehkan anjing ini, siapa tau kalian punya di rumah atau memeliharanya. Jangan sampai membahayakan anggota keluarga kalian atau membahayakan orang lain teman-teman. Memang anjing ini setiap pada kita, tapi kita harus menjaganya dari orang lain. Atau kita harus menghentikannya untuk menyerang orang lain. Nah ini dia 10 anjing paling berbahaya di dunia. Jangan skip-skip videonya, simak videonya lebih baik. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan ini dia videonya. Nah ini dia teman-teman. Peringkat ke 10, ras anjing paling berbahaya di dunia. Jatuh ke Perode Persa Canario. Memiliki arti anjing penangkapan dari pulau Canary, Spanyol teman-teman. Mereka sangat kuat dan lincah, sehingga sering digunakan untuk mengembalat ternak atau menangkap hewan lain. Perse de Persa Canario ini memiliki insting berburu yang kuat. Apalagi dulunya anjing ini sering diekspolisasi untuk diadu. Itulah kenapa mereka menjadi agresif dan bisa melukai manusia. Jika tidak dilatih dengan baik. Nah itu dia teman-teman ya. Kalian harus hati-hati ke peringkat 10. Kita lanjut ke peringkat 9. Nah ini dia yang ke 9. Seperti namanya teman-teman. Wolf Hybrid. Ras yang satu ini dihasilkan dari persilangan antara anjing dan seriga labu-abu. Karena itu Wolf Hybrid masih memiliki insting yang kuat, sulit diprediksi, protektif terhadap teritorinya, dan cukup agresif teman-teman. Sebelum memeliharanya, kalian harus banyak melakukan riset terlebih dahulu. Sebab merawat Wolf Hybrid cukup menguras tenaga dan biaya. Apalagi anjing ini dilarang. Dipelihara untuk di beberapa negara. Nah maka dari itu kalian harus hati-hati teman-teman. Kita lanjut ke nomor... Nah untuk rasa anjing yang paling berbahaya di dunia, nomor 8 jatuh pada American Bulldog teman-teman. Tak perlu dilakukan lagi, American Bulldog adalah salah satu anjing yang dikenal dengan sifatnya yang agresif. Mereka memiliki tubuh yang tak terlalu besar, namun sangat kuat dan bisa menyerang kapan saja. Tapi Bulldog yang dilatih dan dibiasakan bertemu manusia akan menjadi peliharaan yang loyal dan menyenangkan. Jika kalian memeliharanya, pastikan mereka telah jinak terlebih dahulu dan mencegah serangan yang tak diinginkan teman-teman. Itu dia tadi American Bulldog. Kita lanjut ke peringkat ke-7. Berikutnya anjing paling berbahaya di dunia jatuh pada boxer teman-teman. Ini dia anjing yang terkenal, suka bermain dan cocok dipelihara keluarga dan memiliki sifat periang. Namun jangan salah, dibalik semua sifat yang baik tersebut, boxer harus menjalani masa pelatihan yang cukup lama. Ras anjing ini sebenarnya cukup keras kepala dan agresif. Apalagi gigitan boxer sangatlah kuat dan cukup untuk membuat luka yang dalam. Untuk mengubahnya, kamu harus melatihnya dengan intensif. Jangan lakukan kekerasan agar mereka tidak berubah menjadi anjing yang berbahaya. Nah ini dia Bob Gengs, dulunya merupakan anjing pekerjaan penarik retah. Ini dia si Siberian Husky, yang kini banyak dipelihara oleh keluarga. Bulu yang tebal dan tampak seperti serigala juga, menjadi daya tarik ras anjing yang satu ini. Namun jangan salah teman-teman, Siberian Husky juga memiliki potensi paling berbahaya. Dilansir dari Siberian Husky masih memiliki insting berburu yang kuat karena bisa tinggal dalam liar. Maka dari itu, jika baru saja dilatih, sebaiknya tetap berhati-hati berada di sekitar mereka. Jangan lengah teman-teman ya, jangan pernah tinggalkan hewan lain sendirian dengannya untuk mencikalkan. Nah ini dia teman-teman, yang kelima ada di Bull Mastiff. Merupakan persilangan antara Bulldog dan Mastiff. Mereka kuat teman-teman, agresif dan memiliki tubuh yang kekar dengan otot-ototnya yang kuat. Itulah kenapa Bull Mastiff sering dijadikan anjing penjaga. Lagi-lagi, jika tak dilatih dengan baik, anjing ras yang satu ini bisa membahayakan teman-teman. Hati-hati, pokoknya selalu hati-hati. 5% dari kasus serangan anjing ini di beberapa negara disebabkan oleh Bull Mastiff. Untungnya ras ini jarang ditemukan menyerang pemiliknya sendiri. Mereka biasa menjadi agresif ketika ada orang asing memasuki wilayahnya atau wilayah teritorinya. Itu dia teman-teman yang kelima. Oke, kita lanjut ke anjing ras paling berbahaya di dunia. Kita lanjut ke nomor 4. Ada jatuh pada di Doberman Pinscher. Bagi kalian yang punya anjing ini, harus berhati-hati teman-teman. Sering menjadi anjing pelacak. Doberman Pinscher adalah anjing yang pintar, kuat dan sangat mengintimidasi. Mereka juga cukup agresif terhadap orang-orang yang tak dikenalnya. Tubuhnya yang kuat dan sifatnya yang agresif membuat anjing ini memiliki potensi untuk mencelakai manusia. Walaupun begitu, Doberman Pinscher yang dilatih dengan baik akan menjadi anjing yang sangat loyal. Mereka akan melakukan apapun untuk melindungi pemiliknya, termasuk untuk menyerang orang lain. Yang membahayakan itulah kenapa walaupun berbahaya, Doberman ini sering menjadi hewan peliharaan yang baik juga. Oke teman-teman, ini dia di peringkat ketiga ada Jerman Sepet. Jerman Sepet ini merupakan salah satu anjing ras populer di dunia. Jerman Sepet adalah anjing yang gagah dan bertubuh besar. Mereka seringkali dipelara oleh polisi dan tentara. Bahkan sejak masa perang dunia ke-1 atau ke-2, terkadang Jerman Sepet juga dijadikan anjing pemandu untuk orang tunan letra. Walaupun cerdas, Jerman Sepet termasuk anjing yang berbahaya. Jika tidak dilatih, mereka bisa menjadi agresif terutama jika merasa terancam atau bertemu orang asing. Akan tetapi, jika kamu bisa melatihnya dengan baik, Jerman Sepet akan menjadi anjing yang loyal, jinak, dan bahkan mampu masuk anak kecil. Itu dia. Oke teman-teman, ini dia urutan ke-2. Jatuh pada Rottweiler. Biasanya dipelihara oleh pertengat domba untuk membantu menggiring atau mengembalakan hewan tersebut. Namun, jika tidak dilatih dengan benar, anjing yang satu ini bisa menjadi agresif dan sangat berbahaya, teman-teman. Alasan kenapa Rottweiler sangat berbahaya dan adalah mereka secara natural memiliki temperamen yang buruk. 11% serangan anjing disebabkan oleh Rottweiler. Oleh karena itu, mereka harus dilatih, dibiasakan, bersosialisasi, dan diperhatikan agar tidak membahayakan, teman-teman. Bagi yang punya anjing di rumah, jangan lupa anjingnya dilatih atau sering disosialisasikan ke orang-orang, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman, di peringkat paling atas predikat ras anjing paling berbahaya di dunia, dipegang oleh Pitbull Terrier. Mereka sebenarnya tidak terlalu agresif. Tetapi, mayoritas Pitbull dibesarkan untuk bertarung sejak zaman dahulu kalah. Dikombinasikan dengan fisiknya yang sangat kuat, hal ini membuatnya menjadi sangat berbahaya, teman-teman. Pitbull adalah anjing yang memiliki rahang dan gigi terkuat di dunia. Sekali menggigit, akan sulit untuk melepaskan cengkramannya. Selain itu, mereka juga akan mencapai-capai korbannya dengan cara menggerak-gerakkan kepala ketika menggigit. Maka dari itu, tidak heran jika Pitbull adalah anjing yang paling sering melukai dan bahkan tercatat telah melukai manusia, teman-teman. Itulah sejumlah ras anjing paling berbahaya di dunia, yang tidak ragu untuk melukai sesama atau bahkan manusia. Pastikan kamu tidak mendekati mereka secara sembarangan, agar tidak diserang, teman-teman. Itu dia tadi, 10 anjing ras terganas atau paling berbahaya di dunia. Thank you for watching, see you next video, bye-bye.